Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu. Kali ini kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA materi kelas 4. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah mempelajari materi kali ini, ibu berharap anak-anak nanti bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan serta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi alam. Dengan adanya tumbuhan, kita bisa menikmati udara segar, oksigen yang kita hirup setiap hari. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan makanan, bagi manusia maupun hewan. Bagian pertama tumbuhan itu adalah akar. Biasanya akar tumbuh di dalam tanah. Fungsi dari akar sendiri adalah mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, serta menyimpan cadangan makanan. Bagian kedua adalah batang. Batang digunakan sebagai tempat untuk tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Fungsi utama dari batang adalah mengedarkan air dan mineral yang telah diserap oleh akar, dan juga mengedarkan zat-zat makanan. Bagian ketiga adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Dan fungsi dari daun adalah menangkap energi dari cahaya matahari, yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Berikutnya adalah bunga. Bunga pada setiap tumbuhan memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Bunga juga berfungsi sebagai alat untuk perkembang biakan pada tumbuhan biji. Berikutnya adalah buah dan biji. Buah ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Selain itu, buah juga berfungsi untuk melindungi biji. Sedangkan biji adalah bagian dari tumbuhan yang akan digunakan untuk menjadi tumbuhan baru berikutnya. Anak-anak, ibu berharap kalian memahami materi kali ini. Sekarang kita coba sebutkan kembali yuk bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu kembali pada materi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax